Halo para bebaners, mental aman, masih menjadi pengangguran, masih pinjol, masih nyelot, masih jomblo, titipmu aman, masih col in the high, semoga tidak Bangsat kau Semoga kalian tetap sehat selalu dan sejahtera Kali ini kita akan membahas film yang sangat keren, yaitu film The Awad Nurse 2018 Film ini berdurasi 1 jam 40 menit Dimana seorang mantan penembak Jitu pasukan khusus yang muak terhadap para pejabat licik dan korup di Brazil Yang membuat anaknya meninggal di rumah sakit Seperti pejabat di negara Konoha Kalian penasaran bukan? Tanpa banyak bacot, siapkan rokok suriamu, minum kopimu, buka celana dalammu, siapkan tisumu, cekicrot Di awal film kita diperlihatkan masyarakat yang sedang berdemo di depan kantor gubernur Ya, ini dia orangnya, sebut saja namanya Pak Sukimin Yang ternyata gubernur ini menjadi tersangka kasus korupsi yang dimana telah menggelapkan dana peralatan kesehatan rumah sakit Hari sebelumnya ternyata gubernur atau si Pak Sukimin ini telah ditangkap dan diintrogasi oleh polisi yang bernama Edu dan Miguel Dimana saat diintrogasi, Miguel mengeluarkan bukti suara berupa rekaman bagaimana ia menggelapkan dana peralatan rumah sakit tersebut Di dalam rekaman itu, si gubernur mengancam akan membunuh siapa saja yang berani membongkar akal bulusnya Bahkan gubernur ini kabarnya sudah menyogok kejaksaan setempat agar ia selalu aman dalam melakukan aksi korupnya Hingga pada saat dimana gubernur sedang menikmati makan siang bersama dengan pengacaranya yang baru saja datang Kemudian ia menanyakan tentang anak istrinya yang sedang holiday di Miami Kemudian pengacaranya menjawab mereka aman-aman saja Dan pengacara memberi informasi bahwa ia telah mengajukan banding di kejaksaan Dimana pengacara ini bertujuan agar si Tsukimin gubernur ini bisa menghabisi masa tahanannya di rumah Dimana gubernur sedikit tersenyum mendengarnya karena dia tahu dia akan dibebaskan bersarat Sedikit mirip seperti kasus di negara Konoha Kemudian gubernur meminta kepada pengacaranya untuk memanggil pengawal peribadi agar ia aman Karena ia sedikit takut dan khawatir jika ada orang yang akan membidiknya Terlihat dimana Meguel dan Edu tidak berhasil mendapatkan keterangan apapun dari sang gubernur Hal itu yang membuat komandannya menyuruh mereka pulang dan beristirahat Sin berpindah dimana kita diperlihatkan Miguel dan anaknya sedang berbincang-bincang di kamarnya sebelum ia tidur Dan anaknya memberi semangat kepada ayahnya dengan berkata Selamat atas kerja keras hari ini untuk menangkap para koruptor Kita diperlihatkan Miguel sedang berada di kantornya Kemudian datang komandan untuk memberi tahu kepada seluruh tim devisi Miguel Bahwasanya devisinya akan dinonaktifkan Dan kasus gubernur korup sebelumnya akan diambil alih oleh kepolisian militer Dimana Miguel memprotes kepada komandannya Ia tidak setuju dengan keputusan komandannya Yang dimana Miguel sudah susah payah untuk menyelesaikan kasus ini selama berbulan-bulan Hal itu yang membuat Miguel sangat kesal Sepulangnya dari kantor Miguel menepati janjinya kepada anaknya untuk pergi ke stadion untuk menonton bola Saat mereka berdua berjalan kaki tiba-tiba Anak Miguel tertembak entah siapa pelakunya Dimana Miguel yang sangat panik dan langsung menuju ke rumah sakit Saat tiba di rumah sakit Tepatnya di ruangan UGD Dokternya meminta Miguel untuk tetap menunggu di luar saja Diperlihatkan Miguel yang terlihat cemas dan sangat panik Tanpa berpikir panjang Miguel berjalan masuk dan melihat keadaan putrinya secara langsung Saat ia berjalan menuju ruangan putrinya Ia dikejutkan dengan banyaknya pasien yang terbengkalai di luar sana Hal ini dikarenakan fasilitas yang tidak lengkap dan tidak memadai Yang dimana dana untuk fasilitas rumah sakit ternyata telah dikorupsi oleh para pejabat Namun ternyata anaknya juga terlantar di luar sana Dan membuat Miguel sangat marah kepada dokternya Tak selang kemudian anaknya meninggal akibat kehabisan darah Hal itu yang membuat Miguel merasa sangat sedih Dimana Miguel terlihat sedang duduk di halte rumah sakit Dan mantan istrinya pun datang Mantan istrinya melihat Miguel yang sedang murung Dan tidak mengeluarkan sepatah kata apapun Istrinya menyadari bahwa anaknya sudah tiada Tak selang beberapa hari kemudian Terlihat dimana Edu datang menemui Miguel Karena ia merasa simpati terhadap Miguel Edu menawarkan diri untuk membantu Miguel Dalam menemukan pelaku yang telah merenggut nyawa anaknya Tetapi Miguel tidak mengetahui persis Dimana posisi sniper yang menembak anaknya itu Dimana Miguel merasa marah terhadap rumah sakit Dan ia merasa anaknya meninggal Karena fasilitas rumah sakit yang tidak memadai Sin berpindah dimana Miguel melihat gubernur Yang melakukan siaran langsung Dan gubernur mengumumkan bahwa Ia akan menyalonkan dirinya untuk menjadi presiden Dimana isi dari kampanyenya Janji-janji manis sampahnya Mengatakan gubernur itu akan meningkatkan fasilitas rumah sakit Tetapi dimana para masa berdemo Dan tidak setuju dengan gubernur korup Yang ingin menyalonkan dirinya menjadi presiden nanti Kemudian terlihat Miguel bergabung dengan para demonstran tersebut Tetapi dengan beraninya Miguel berjalan dengan lantang menuju ke garis terdepan Dimana polisi berdiri Tiba-tiba Pendemo mulai anarkis Dan melakukan baku hantam dengan polisi Yang mana Miguel yang terlihat sangat panas Dengan kemampuan bela dirinya Ia mencoba menerobos masuk Ke sekelompok polisi tersebut Dan hingga akhirnya Berhasil masuk ke dalam kantor gubernur Tolol itu Sesampainya disana Ia meratakan pengawal dari gubernur itu Dan berhasil masuk ke dalam ruangan Dimana gubernur itu bersembunyi Kemudian dengan kemarahan Miguel Tanpa banyak bacot Ia menghabisi gubernur itu Di sisi lain Dimana kita diperlihatkan Menteri yang bernama Regina Dan seorang miliarder Bernama Gomez Yang mana ternyata Menteri yang bernama Regina ini Yang telah menghentikan Investigasi atas Kasus korupsi gubernur tersebut Dengan dibantu oleh Dana dari Gomez Semacam menyogok polisi Scene berpindah ketika pagi hari datang Dan terlihat Gomez Sedang berkumpul dengan para politikus Dan ia membahas Bahwa Gomez ingin mencalonkan Anak kandungnya sebagai presiden Hal itu untuk menggantikan gubernur Yang telah tewas oleh Sang pahlawan bertopeng kita Yang bernama Miguel Dimana para politikus itu Menertawakan Gomez Dikarenakan anak Gomez Tidak ada sedikitpun Pengalamannya di dunia politik Hal itu yang membuat Gomez kesal Karena anaknya ditolak mentah Dengan membalas para politikus itu Dengan ancaman Dimana ia akan menyuruh Menteri Untuk melanjutkan Kasus investigasi gubernur korupsi itu Yang mana Kasus korupsi itu Ternyata ada hubungannya dengan mereka Dimana diperlihatkan Miguel kembali bekerja Dan ia dikejutkan oleh komandannya Yang berhasil menangkap para demonstran Yang telah membuat rusuh saat demo lalu Yang mana Miguel melihat gadis ini Yang dimana ia pernah bertemu Di saat demo kemarin Miguel yang merasa panik Dan tidak ingin ketahuan Bahwa ia dalam kematian gubernur tersebut Kemudian ia menawarkan diri Untuk mengintrogasi para demonstran tersebut Dimana saat gadis ini diintrogasi Ternyata yang bernama Nina Ia adalah seorang hacker dan programmer Dimana Nina ini memiliki rekaman video Miguel Ikut serta dalam aksi demo kemarin Hal itu disadari oleh Miguel langsung Dan setelah interogasi Miguel langsung menuju ke penyimpanan barang bukti Untuk mengambil handphone Nina Yang dimana di dalamnya Berisi video Miguel saat demo kemarin Sin berpindah dimana saat Nina sedang asik berjalan Tiba-tiba Miguel datang menjemput paksa Nina Hal ini dikarenakan di dalam HP Nina Terdapat banyak data penting gubernur Yang tersimpan Yang telah diretas olehnya Dengan bantuan Nina Satu persatu dalang korupsi Fasilitas kesehatan terungkap Dan ternyata dalangnya adalah Para politikus yang bersama Gomez Tanpa banyak bacot Miguel langsung otw Untuk menghabisi para bebenguk politikus itu Ia diratakan oleh Miguel Dimana saat keesokan harinya Berita kematian politikus rakus itu Tersebar di media sosial Diperlihatkan dimana Nina sedikit merasa bangga Dengan kerja kerasnya Yang membantu melacak para dalang koruptor tersebut Tak lama kemudian Miguel datang bertemu dengan Nina Dan meminta bantuan Nina Untuk melacak siapa yang mendanai dan membackup para koruptor itu Tetapi Nina disini sedikit menolak Karena takut ketahuan oleh polisi Namun Miguel memberi imbalan Dengan meringankan masa tahanan ibunya Yang sedang ditahan saat ini Kabarnya ibu Nina dikambing hitamkan oleh seseorang Sehingga ibu Nina harus ditahan hingga saat ini Ketika keesokan hari Nina pergi mengunjungi ibunya Yang ada di dalam penjara Kemudian Nina bertanya kepada ibunya Seberapa besar nilai kebenaran Yang harus ia bayar Untuk satu kebenaran saja Tetapi ibunya berkata Kebenaran itu hanyalah sebuah mimpi Jika kamu melakukannya Maka ada pihak lain yang akan menolakmu Setelah bertemu dengan ibunya Nina merubah pikirannya Dan membantu Miguel Untuk mengungkapkan siapa yang membackup para koruptor tersebut Dimana Nina berniat untuk meretas CCTV Di sebuah gedung Yang mana gedung itu tempat pertemuan Menteri Regina dan Gomez Scene berpindah dimana Miguel berada di kantornya Dan ia berpura-pura membantu Edu Agar ia tidak ketahuan Bahwa pelaku pembunuhan para politikus itu Adalah ia sendiri Saat Edu bergegas pulang Miguel langsung melanjutkan aksinya Ke target berikutnya Tiba-tiba Edu memutuskan untuk kembali ke kantor Dan melanjutkan kasus itu Dan disini Edu merasa mengetahui siapa target berikutnya Edu langsung menghubungi Miguel Untuk memberi tahu siapa target selanjutnya Tetapi karena Miguel sedang melancarkan aksinya Sehingga ia tidak mengangkat telpon Edu Dan terpaksa Edu pergi sendiri Ke gedung dimana target selanjutnya Sesampainya disana Edu berpapasan dengan Miguel Yang menggunakan topeng Dengan keadaan terpaksa Karena Miguel mengetahui Edu adalah sahabatnya Ia memilih kabur Dan baku tembak pun terjadi Karena kejadian ini Miguel terkena tembakan oleh temannya sendiri Tetapi Nina lah yang langsung membantu Miguel disini Dimana saat Miguel selesai diobati Miguel menganalisis Dan menyimpulkan sendiri Bahwa otak dari semuanya adalah Gomez Karena ia berpikir Sang Menteri Regina bertemu dengan Gomez Di dalam gedung yang pernah ia kunjungi di malam itu Scene berpindah ketika esok hari Dimana Miguel dan Edu Berniat untuk menginvestigasi si Menteri Dan menangkap si Menteri untuk diintrogasi Namun tiba-tiba komandan dari Miguel datang Dan membatalkan investigasi itu Karena disini ternyata komandannya Telah disuap oleh Menteri tersebut Namun sepertinya Miguel menyadari hal itu Dengan rasa kecewa dan sangat marah Dimana ketika malam hari Miguel berencana untuk mengeksekusi Gomez Dengan bantuan Nina sang hacker Sehingga Nina memberitahu Miguel Dimana tempat tinggal si bebenguk Gomez itu Disisi lain terlihat Gomez sedang melakukan rapat Dengan para pejabat yang memiliki pengaruh besar di masyarakat Disini Gomez telah matang untuk memutuskan Bahwa anaknya akan mencalonkan diri menjadi presiden Namun anaknya tiba-tiba meninggalkan pertemuan itu Kemudian anaknya curhat kepada ibunya Bahwa ia tidak siap secara mental untuk memimpin sebuah negara Namun di sisi lain ia ingin membuat ayahnya bangga Namun tiba-tiba Miguel menembak matot anaknya Gomez Dimana hal itu dilakukan agar Gomez bisa jerah Dan sebagai peringatan Beberapa saat setelah anaknya ditembak Gomez malah semakin menjadi-jadi Dengan niat ia ingin maju mencalonkan dirinya sebagai presiden Dimana ia akan kampanye di esok harinya Dan melawan debat capres yang bernama Julia Scene berpindah dimana kacungnya Gomez Atau orang suruhan Gomez Mengetahui siapa yang membantu eksekutor selama ini Yaitu Nina Namun pada saat disana Kacungnya Gomez ini hanya menemukan sahabat Nina Dan tanpa banyak bacot Langsung ditembak Selang beberapa menit kemudian Setelah kejadian itu Nina datang ke kantornya Dan terkejut melihat sahabatnya yang telah tewas terbunuh Tanpa pikir panjang Dengan rasa takut Nina langsung menghampiri Tempat persembunyian Miguel Dimana saat dalam perjalanan Nina telah dibuntuti oleh para kacungnya Gomez Kemudian baku tembak pun terjadi Antara Miguel dan kacungnya Gomez Tetapi sayangnya Nina berhasil ditangkap dan disekap oleh kacungnya Gomez Dan memberi penawaran Jika Nina ingin selamat Maka Miguel harus membunuh Capres yang bernama Julia Sebagai pesaing Gomez saat kampanye nanti Setelah kejadian itu Para polisi pun datang ke tempat perkara tersebut Dan Edu terlihat sedikit terkejut Karena ponsel milik Miguel Berada di kejadian itu Dan akhirnya Edu mengetahui Bahwa sang eksekutor Politikus itu adalah sahabatnya sendiri Di sisi lain Miguel yang ingin melakukan aksinya Membunuh pesaing dari Gomez Yaitu Julia Dengan berat hati Ingin menembak Julia Yang terkenal dengan anti korupsinya Namun tiba-tiba Sahabatnya Edu datang Dan menghentikan rencana gila dari Miguel itu Namun karena mereka bersahabat Ia berkelahi dengan tidak melukai satu sama lain Disini Edu mengatakan kepada Miguel Harus menghentikan setiap aksinya tersebut Karena Miguel saat ini Tidak ada bedanya dengan para koruptor yang disana Namun Miguel yang sudah terlanjur emosi Ia tidak mendengarkan saran dari sahabatnya sendiri Malah berencana melanjutkan aksinya Saat Miguel hendak menembak Tiba-tiba Siaran televisi pun seketika mati Kacung Gomez yang menyekap Nina Melihat kejadian tersebut Langsung menghubungi temannya yang berada di lokasi Untuk mendapatkan informasi Dimana saat kacung Gomez ini lengah Nina dengan pintarnya menyerang dan membunuh kacung tersebut Di sisi lain Miguel ditangkap dan diamankan oleh temannya sendiri yang bernama Edu Dimana saat Miguel berada di ruangan interogasi Edu mendatangkan mantan istri Miguel Edu berharap dengan mantan istri Miguel bisa tersadarkan dengan kesalahannya sendiri Tetapi mantan istri Miguel mengatakan Anaknya yang telah pergi pasti tidak akan bangga dengan kelakuan ayahnya yang seperti ini Dan wajar Tuhan mengambil anaknya lebih cepat agar tidak perlu melihat kelakuan ayahnya saat ini Di dalam sel Miguel hanya bisa melihat lanjutan debat Gomez dan Julia Untuk merebut kursi kepresidenan Ternyata yang ia tembak kemarin bukanlah Julia Kemudian diperlihatkan polling suara saat ini mengatakan Julia menang satu poin atas Gomez Namun berkat kematian anaknya Gomez berhasil mendapatkan simpati dari masyarakat Hingga polling suara dari Gomez mengungguli polling suara Julia Di sisi lain Miguel dibawa ke ruangan interogasi Dimana komandannya menyuruh anak buahnya untuk menghabisi nyawa Miguel Namun tiba-tiba Karena Miguel adalah orang yang terlatih dan kuat Hingga ia membalikan keadaan dengan menghabisi seluruh anak buah komandannya Tanpa banyak bacot Miguel segera mengambil senjata di sana dan pergi melakukan aksi selanjutnya Ia terlihat menuju ke sebuah gedung dimana tempat tinggal Gomez berada Meskipun gedung Gomez dijaga ketat Ia berhasil menghabisi para penjaga di sana dan maju tanpa ada rasa takut sedikitpun Sesampainya di ruangan Gomez Ia berhadapan langsung dengan Gomez Tanpa banyak bacot Miguel langsung menghedsut kepala Gomez Dan ternyata berkat tembakan yang cukup keras Membuat semua penjaga yang masih tersisa di sana Menodongkan senjata ke arah Miguel Namun hal itu disadari oleh Miguel Dikarenakan rencana Miguel sudah matang Dan mempersiapkan segalanya Ternyata ia langsung meledakan bom yang telah ia pasang sebelumnya Dan akhirnya Gedung itu runtuh Dimana media mengabarkan bahwa Gomez telah meninggal Dan akhirnya Julia lah yang menang menjadi presiden Anjay Di akhir film kita diperlihatkan dengan orang yang mirip dengan pakaian Miguel Sang eksekutor yang gagah berani Dan film pun tamat Trot Hal yang bisa diambil dari film ini adalah Manusia tidak akan pernah puas dengan pencapaiannya Salah satunya terjadi korupsi karena Manusia memiliki sifat alami yang serakah dan tidak pernah puas Siapakah Miguel selanjutnya?